Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, hari ini kita bertemu dengan dua tokoh budayawan Gayo Yang sebelah kini saya, Bapak Ibu Hajar Lotawar, budayawan dan juga saya pengenang lagu Kemudian yang sebelah kini beliau, Hamkapko Maestro Bido Gayo pecipta berperlagu yang kini mendapat tempat dikuncak oleh aransmen-aransmen dari musuh muda seperti Irfan Cekor bagaimana pengalaman Pak Hamka bertemu dengan Pak Ibn Fajar perlu saya terima kasih di dalam dinas saya kebetulan Pak Haji Ibn Fajar orang tokoh SKPK yaitu Sekedama Hace Tengah jabatannya orang senior dan pecipta lagu dan pernah dia bina Kelop Sriwijaya berkisar 10 tahun Jaya karena binaan Bapak ini agak berat lah pertama harus adat 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 sikap sopan santun termasuk kata-katanya harus dia saring yang dilarang jangan diunggapkan sekitar kalau tidak silap saya sekitar 10 tahun ada megah luar biasa megahnya Cek Surijaya atas bimbingan Pak Haji Ibn Fajar kebetulan Bang Bapak ini selain dari mencipta lagu ada kelebihan itu tokoh sejarah jadi bukti kenyataan kebetulan kami bulan Agustus kalau tidak silap saya 2019 ada penghargaan dari pemerintah kebupatan Aceh Tengah kami dipanggil malam 18-19 ke Bedopo ada menerima piagam kalau tidak salah saya ya Pak sama Pak Alwi bertiga kami kebetulan Pak Alwi Bapak ini tokoh sejarah sejarawan saya atas nama kipta lagu kipta lagu tokoh sejarah halografi itulah sementara jadi bapak ini dia kata itu karena kalau dalam SKPK ahli konsep pembina konsep surat itu Pak Haji Apalagi sekda dia mantan sekda saya kebetulan tetap di sak sama Pak Onok dulu Pak Onok Raman sebagai camak dia jadi kalau bapak ini dia sangat menarik tentang gobal kata-kata gobal entah apa kelebihan mungkin bapak ini pun tidak tahu apa pengertian maka dia terharu pengertiannya dan gobal ini luas penyambar katanya itulah bang elgara maka bapak ini kami bawa satu lagu ciptaan Al-Mahum Sariqobal judul tabur di bulat dan mari kita mulai di si kalang silagu kalang terbang enang terut ku nanti terut kalang berbadu ku berpanang ku mi jod Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Tentu berkat dokumen semua Dan semua rintangan itu Jangan ada Memang dengan berkembangnya Seni budaya gayu Orang lain tidak banyak yang tidak merasa senang Contohnya digambarkan Ayau tidak berani Menetas Jadi Jadi semua persoalan baik Parti diikuti dengan jelek Semua hal yang jelek Parti ada baik Kalau baiknya Muhammad tanyakan Sama Sidina Ali Kalau jeleknya Muhammad tanyakan Jadi di dompun begitu Jadi itulah digambarkan oleh Yang Mulia Satu cita-cita seningan Semoga Satu saat Seningan gayu Bisa mengisi Ketika saya kecil Ada gambar burak di Kampung saya di Kutelintang Ini unsur burak ini Unsur Kalau tidak silap Dalam kia islam Burak itu kan yang membawa nabi ke Rasulullah Rasulullah Ini Sariqobal Mengungkakan Itu kan Sariqobal kan Sebalam Ustaz Yang menggambarkan Cita-cita Itu adalah Dengan Gambaran Pertama burak Kerjaannya Cepat Terbangnya Tinggi Kemudian Nabi Muhammad Tidak pernah Menengah Mana delta Mana lemah Mana tanjak Bangun Dan segala macam Karena burak Dia bisa memainkan Kalau sekarang Sputnik Atau Apu Jadi Begitulah Certasnya Kepat Seligobal Dia udah tahu Menggambarkan Cuma pada saat itu Mungkin Anus terong Adeline Segala macam Langit Belum Tapi Dia udah tahu Karena Dia orang Seniman Yang menggambarkan Burak Satu Kenderaan Cepat Tentu Dia Makanya Dengan Didong Sebagai Yang cepat Karena Seni Tidak mengenal Batas Agama Tidak mengenal Batas Dunia Tidak mengenal Batas Jenis Didong Gayo Alkan Digemari Orang Balanda Orang Cina Sepanjang Lagunya Kata-katanya Isinya Bagus Sama Sama dengan kita Dengan India Walaupun India Kita tidak tahu Bahasanya Tapi Kita kan Tertarik Sama dengan Lagu Kasida Arab Walaupun Kita tidak Begitu Paham Tapi Kita Tertarik Kenapa? Karena ada Wirasa Wirama Kalau India Wiraganya Orang selamat menikmati